...ekonomi ngerti? saman sembahyang itu terang-terang anjaluk duit ngasak saya gak ngerti kalau tidak ada itu merko waktu ini waktu ayah duit sinar matahari ngandung ngandung ekonomi lah saman kudundung ngosing cocok karo ekonomi pas jadi udang duit kaya-kaya wong sing gak ngerti jadi ini kapan sembahyang duha tujuan ini sembahyang kakun jaluk duit kaya aku gak jaluk ganjaran gak nah kok ngono pak ini oleh duit yang bantu masjid malah oleh ganjaran ini duit-duit yang bantu pondok oleh ganjaran yang bantu pegir miskin oleh ganjaran tadi terang-terangan gak kerana Allah tapi kerana duit di mana nabi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad rabbi syurahli shodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin pemirsa have news channel yang dirahmati Allah pada video kali ini akan diterangkan secara jelas oleh profesor doktor kai haji abdul ghafur pengasuh pondok pesantren sunan derajat lamongan terkait dengan khasiat dari sholat duha barang siapa yang bisa meluangkan sedikit waktunya setiap pagi mulai jam 8 sampai jam 11 untuk melaksanakan sholat duha insyaallah dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang tidak lupa akan kebesaran Allah ta'ala dengan niat satu terang-terangan kepada Allah minta uang minta uang dan minta uang sesuai dengan firman Allah ta'ala yuridu harzad dunya nu'tihi minha atau ayat yang lain rabbana adina fit dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adab benar baiklah marilah kita dengarkan secara lengkap penjelasan dari guru kita profesor doktor kai haji abdul ghafur lamongan semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manutai sapani wong shala iku sembayang man'ad duha yang sembayang duha rau kata ini rong rekaat sapani wong gelam ngelakuin sembayang duha yang meniki sing paling say jam songo ini ku paling mulio lepas seprapate rino rong rekaat rong rekaat lam yuk tab mengkora dan tulis sopaman minal lalu lalu setengah saking wongkang bodo kelalin kelalin kabeh sampai nis gelam ngelakuin sembayang duha sabendino rong rekaat wihs gak bakal datu wong sing laligus di Allah kataan woyah yang rame rame ini mergawe iku biasanya jam songo jam 10 esok khususnya pegawai negoro woyah keter-keteri mergawe lakuk sik sempat ngelakuin sembayang duha rong rekaat orang hebat sampaian woyah sekolah woyah pikiran nemen-nemannya mikirna ujianne lakuk sikitar jam songo jam sedoso sehisa nyempat ngelakuin sembayang duha rong rekaat hebat damen laki caranya latihan lan peksaan ujungan ini ditarik ditarik gak sido sama ini gak kepengen datu wong sing selalu iling gusti Allah gak baka datu wong lupa daratan iling ini woyah gak karuan ya itu jam songo jam sepuluh esok sempat norong rekaat ngelakuin sembayang duha woyah gak usah do-do sing diwoco kuliah camur ke tuwil ke tuwil langsung marih hebat disan ini dibiasakanlah supaya jadi wong seceh iling gusti Allah ke undang-undang ke undang-undang ini wong seeling gusti Allah besok gak bakal melepun rokok besok nalikani sedoh langsung melepun suargo ikut caranya jolali sabun way rame rame ini mergawe ngelakuin sembayang duha rong rekaat siji terus sedawih kan nabi waman utai sabani wong shola iku ngelakuin sembayang duha sama man sitan yang nem rekaat arba an patang rekaat kudibamu den tulis man minal abidin setengah saya wong ahli ibadah ahli ibadah kape sopone wong sing way rame rame mergawe jam jam 10 esok lakuk saya sempat ngelakuin sembayang duha patang rekaat wong wong termasuk golongan wong abidin wong sing sung kemring gusti allah wong termasuk abidin besok bakal melebu suargo pangkat itu jadi jendral jendral suargo jadi kaya raya suargo sugen nondonya pirang dino mati gak digowo pangkat nondonya pirang dino masih jendral melebu hukum bu yar gak karuan tapi ayo ngudak jadi jendral suargo ngudak kaya apa supaya kaya raya suargo caranya kaya apa sabun way rame rame mergawe sempat patang rekaat ngelakuin sembahyang duha si kaya si kaya kaya sing disik mau sing disik mau selamat bakal gak mergul rokok nomor bakal melebu suargo lani lani sasuge ngelak suargo terus sewa man ter sabah ni wong shola itu sembahyang man sitan sembahyang man yang duha sembahyang duha sitan yang nem rekaat kufia baka den cukupi man dari kaya ming dalam mengkono mengkono dino sabah ni wong sing ngelakuan sembahyang duha sabah dino ni nem rekaat kebutuhan apa wong mau dino iku bakal dicukupi gusti Allah dicukupi gusti Allah serba tepak ngini tepak ngono tepak ngini enak ngono enak caranya kaya apa sempat no nalikane way umek samben sekolah ngelakuin sembahyang duha nem rekaat lumayan tapi rota paling paling 6 menit ngusak rekaat 1 menit dino 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 ketuil ketuil lho gak perlu doa doa yang penting khusue 6 rekaat termasuk dicukupi samban ujian bakal lulus kabe sambian sekolah bakal disopin tersedoy caranya kaya apa ayo rungok no lanang lanang itu saban way umek sambian sekolah sempat non merkaat samban sembahyang duha jam jam istirahat saman istirahat rapo itu itu jajan paling-paling ngerasani konco ayo sempat noyo nalikani pas istirahat iso ngelakuin sembahyang duhan nem merkaat saman geleng ngelakuin sembahyang duhan nem merkaat wayai rame rame mergawe kabe kebutuhan sampeyan apa kebutuhan sampeyan pengen dhati wong pinter direwangi mondok gak karuan kaya mene pengen dhati wong sukses direwangi sampe nopondok sampe samene ikut carane ngelakuin sembahyang duhan nem merkaat saban saban nesuk tapi upamane kok eh yang penting sering ngewis metu wisk kantok jari wong jawabian sak watang ya wisk kenek ngelakuin sembahyang duha 6 merkaat keseorang sampeyan kabe supaya apa kebutuhan sampeyan dicukupi gusti Allah kebutuhan sampeyan apa kurip nondonya sepisan harus sukses lewat pendidikan lewat pendidikan telu ini 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 tanya sampai dilalek soal tugas saman ngandani wong di desa bukan tujuannya saman cik iso tak gak loh cik iso cerita bisa tanggoki wateng sampeyan khusus ini bisa nggawe pondok dewe dewe gaya madrasah dewe dewe gaya tpk dewe dewe nok desa ini ini dibahan baku cerita ring tonggoki wong tengen nih telu waman tesa pane wong sholah kusembayang dukaman salahniatan ing walung rekaat kata panggok nulis hu ing man sobu allah min nalkon itin setengah saya kong kamporo netep netepi ibadah kabeh ini wong sing wis ibadah kelas tinggi kepingin jadi wong sing iso cinta gusti Allah supaya saman dicintai gusti Allah wong dicintai gusti Allah wali gusti Allah jolali sabendino serpet no lakoni sembahyang dukha walung rekaat walung rekaat tapi kangkos saman kakeyan 6 mesibat tapi luwe tambah api waman sholah utai saban sholah yang lakoni sembahyang dukham man sintai asyarotarok ah yang rola serkaat asyarotarok kini saman kepingin besok jadi penggede-penggede anak suargo eh timbangannya nganggur ngelakuin sembahyang duha waktu jam jam sedoso rola serkaat nah ikilah kesempatan kanku sampean kabe soalim besok nalikannya anak omah itu anak limo-limo bingung mikir anaknya kono nyewa ik kono nulang kono nangis kono melayu nok dalan bingung ngurusnya anak sampean kesempatan gaono lah seiki pungpung sek nok pondok ayo nilai saldo sak ake-ake soalikini dewe iki cah ya kono saldoku bihan jaman nok pondok kesempatan nganggur birang-birang gak gunakno kanku turu-turu-turu tapi tak gunakno kanku moco dungo-dungo sak ake-ake gak sempat lak tau ingi kaya apa kaya mengkono iya ya tamu ni kaya setan penggede-penggede kabeseng teko sampe ngelundasku mulai tangi turu sampe maghrib diyang dayo yasek ngumpul penggede-penggede sito yoyong lakus kakakak koper ngelakon ngini 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 lak untungnya jibian aku jaman nok pondok lakus tak peksa sehingga saat ini karek mangan hasilih 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 tiati temenan lanang-lanang nok pondok itu kaguntulik saldo lu sak ake-ake misuk saman ismuleh no omai dewe-dwe karek mangane 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 hasilih dungo-dungo sing saman wocok jaman nok pondok ake-ake nong lakoni keapian benjumah esok tak ulangi cara nih jumah sing disik prei gara-gara sampean balapan melayu sopoh sing menang lalu gak apa-apa lah biasakna utek digunakna ya untuk barang sing gak ono manfaat saman rancang cik iso jadi barang sing ono manfaat soalnya pondok sunan derajat gak mek kepingin belajar teori 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 tok sekolahan sekolahan no bani kuto tapi harus praktek 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 koy aku aku iki teori ga iso praktek ke kakasan mw sembuh orang kalir ngayuh gano mulai segoro sampe ngayi gunung merko praktek nisaman dilatih nik pedokono peluruan keleleran diwasi iki manfaat dikanggu opo yun nah sampe iko rong biwko pungkur wartawan suidak tekoreni kepingin dilok temen tak pondok sunan derajat dikendui kaanehan kaanehan lo kapedo mantuk mantuk wartawannya wedok sampe ga mulai-mulai kesenengan tak ceritani ke pondok sunan derajat dikendui keahlian banyak segoro iso jadi minuman air drada mw suri wakil bupati itu ke daerah malang kono tak boleh no tengger-tenger merko opo no malang banyu naik api nang ngombe tuku gawanan Amerika kalah mpondok sunan derajat banyu segoro iso jadi minuman iso jadi uyah ngasih tinggal negoro bagaimana negoro apapun negoro kepingin naji apa ga namanya negoro ni ga sadar DPRM kepingin ngurusi wateng itu sampe wali songo turun tangan dewi ini ditodong kar wali songo namun kau khawatir indonesia ini bakal dan negoro sing korat karet ekonomi ini mw sok pantes pondok sunan derajat ditodong kong nandur kemiri sunan itu perintai wali songo sampe kini dijanji kong nandani presiden presiden ga ngerungok no kok wakili jawabin ini ga sito ga sito ya wis ini gapapa yang butuh tapi aku pake ngepingin ngandani pesene wali songo kok indonesia ini tinggalani wali songo ini indonesia kepingin kaya raya no hari depan wis ga usah hutan ditanduri kayu jati kayu jati sing diketok tinggalani londo sing tinggal tanduran perhutani bukti ni mana ganti nandur kemiri sunan wah iso ngetok nolengok gak karwana kem bisok ga usah lengok tekan juru lemah indonesia akan terkaya punya meyak terbesar di dunia teko kemiri sunan tapi sayang camate bupati ni gubernuri sampe presiden ni ga mikirno yang penting warga kuteng ini sopemane wani miso ini ga pondok sunan derajat eh jongono ayo dipikirno ni ga percaya sama cek lah iyo pondok kangkit percontohan awas loh sampean mulai mau tak hadiah tulisan tulisan itu sing uteki urib mikir-mikir kaya apa barang rusak bisa jadi api kaya banyak segoro bisa jadi uyah langsung banyak segoro jadi minuman api umamah rodiyallahu andu kola abi umamah kola rasulullah sallallahu alihi wasallam kira tolak hati samsu nadi kanis muncul opo serngengi mimpat rakyat songko muncul tong gwen munculi samsu ya wetan kono ni serngengi wis metu toko wetan kono gwen munculi serngengi ya wetan kaya adiya kaya tingkai serngengi ni solatil asli kanggu waktu sembahyang asar tadi nadi kanis serngengi wis ono keseimbangan ni sore wayai sembahyang asar ni isu wayai sembahyang duha ni sore serngengi ni iya iku no kulon kono dure kiro kiro tengah tengahan antara indur karo ngisor sekitar jam telu ni isu no wetan antara ngisor sampe indur sekitar jam songko maksudnya ngono iki tadi nadi kanis serngengi waktu esok-esok duri spodo karo serngengi waktu sembahyang asar beritanya ini sebagai asar no kulon ni waktu esok no wetan lah itu kesempatan saman untuk ambil keuntungan jangan dilupakan hata-hata huruf sayengwa suruh bapak samsu serngengi mimahribya songko panggonan suruh pesamsu nah ini kapan asar dari sekitar jam telu sampe serngengi suruh jam 6 lah ini esok ya sekitar sengengi metu jam 6 sampe jam songko setengah sedosok pasih lah kaya apa mulai jam 6 sampe jam rolas 6 jam dibagi luru 6 sampe pitu pitu sampe wolu wolu sampe jam songko ini maksudnya malikane serngengi ku mulai metu sampe jam songko itu ngono maksudnya ku mulai metu sampe seprapaterinoku kesempatan sampean untuk cari keuntungan padahal wayai wong wong podong ngebut mergawe ngerakal degal sawai no tengah suruh masang jaringi ayuh pegawai negeri wayai pulpa ini dicekeli tanda tanah ini itu kesempatan untuk sampe mendapat keuntungan yang luar biasa caranya kaya apa caranya fasola muka sembahyang sopa man sopa wong eh pak ini sana fasola muka sembahyang rojulan sopa wong lanang wedo ya kelebu ngurang lanang tok maka ada wong yang ngeyel ikulak wong lanang leh 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 lanang camur wedo maknanya ini kata wong saliran keras itu loh wah sing dikongan rojulan kok wong lanang kanyenapi gak ngomong wedo wah wong alian cerewet biasanya jenggote dua wong jarak dihodot ini ngonai ojongono senajan kanyenapi ingin dikongong lanang wedo katut ini kapanono cam wedo no wajay jamsong esok utawa sak durungnya jamsong datahan gelem sembahyang rong rekaat roh kata ini wa'ar bak sa jadat in lan patang sujutan tiap-tiap sa rekaat sujuti pindu kong rekaat berarti sujud beng papat kong rekaat sujutan fa'inna lahusak temenye kedue rojul anjirul anjirul ali kalyaum te ganjaran ini mengkono-mengkono dino wah hasanah diangkebagusane yaum kebagusane dino kong rekaat sujutan 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 sekitar jam songo utawa sak durungnya pokoknya susutnya pengpapat orang mau dinaiku bakal dicukupi kebutuhannya khususnya urusan ganjaran bakal dati orang ngapik sampai sore ini apik indonesi, apik akhirate orang gak bakal dati orang yang ngelakoni Allah dinaiku soalnya persindiran dinaiku ngelakoni dosa di sepura tadi sama pengen dati orang ngapik, kita ini ya wedok-wedok sempat naya sak durungi, ini iso sekitar jam songo murga ini persis waktu asar ojo sak wujia jam songo, ini iso sak durungi jam songo mulai jam setengah pintu sampai jam songo ngelakoni sembahyang duharong rekaat saman dijamin sampai sore bakal dati orang bejo sampai sore saman bakal diparingi dati orang apik kelakoni lansak pira ke dosa saman di sepura maksudnya saya apa maksudnya saman gak bakal ngelakoni Allah sampai sore ngerti wedok-wedok itu saya mesti njoko nanti gak ada biasa njoko itu gak ada njoko soting njoko soting njoko dilatih njoko soting gak bisa nyotang-nyoteng ilang kemana ya lagi lah ada ya njoko kesusunan ini kesusunan ini oleh buju Ustaz kandani wedok-wedok oleh lagi ini was S1 durung ga oleh ayo siapa yang jalan sampai lagi presik S1 baru oleh lanang-lanang rungono S2 baru yang jelak buju jelak rubah rabi ya yono lanang-lanang sampai S2 baru oleh rabi wedok-edok sampai S1 baru oleh lagi lama belajar disik belajar disik sampai pinter kok pinter dikomulai rung suargo sampai miliatan tahun ada yang kono ini sama ini budu dadaan lebus suargo suargo ini ya elek no suargo gak ada sekolahan weh sediling-seling terus dawih kandian Nabi durung tutuk waksi bulannya ada yang senu yang Rasulullah kalau ngendika Rasulullah wain mata lamun mati sopoh rojul miyaw miy songgo dinani rojul takholamu kebakam lebu rojul aljan nata ing suargo kandian Nabi ngendika no pungkas ini hadis sopoh ini wong singgelem ngelaku ini sembahyang duharong rekaat waih sekitar jam songgo dadaan dino iku kok mati pasti melebus wargo kan Nabi lusin ngendika orang apa loh ini kok gak dilakoni bu budu banget nok pondok kesempatan pirang-pirang dilatih ya dipeksa pisang pindu suwisil jadi kebiasaan nikilah opara ini hadis hadis seperti ini dipraktek dipraktek supaya apa bisa sampai mulai di pondok dewi dewi jika pekengkang pekeng tarian ngalor codang cadang jika ngemis isik isik awas loh sampai bisa jadi pimpinan supaya normal KB ekonomi ditoto saikiyo liwat ojo lali benjam song esok utawa saad durume ngelakoni sembahyang duha rong rekaat rong rekaat dibiasakan roh utobroni ini tak ada yang hadis apa imam tobroni wais nadu taisan hatis yukum mirip mirip jarang marik marik koyong ngonu koyong ini akeh tapi mirip mirip nabi rairah radiyallahu an anna rasul allah sallallahu alih wasallam koyong nabi sallallahu rasul allah kanji nabi 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 ini sindiran ini ini nabi sering dawa itu sindiran mergupo saking jeruni biasanya nabi mau cerita tentang sesuatu yang luar biasa liwat nabi nyindir nyindir diantara nabi nyindir nabi 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 lawang yukau lukang deno capno lalu keduit lawang keduit baban aduha lawang duha kanya nabi ngendiko nuk suargo ikono lawang sing diharen lawang duha cindiran apa sampai nik kapan kepingin sukih dunyobrono sukses nuk dunyone jalan nih ojo lali samban ngelaku nih sembahyang duha, sembahyang duha sembahyang kanku noto ekonomi ni jam telupengi sembahyang kanku noto apa, noto dure drajat nuk suargo ini nuk akhirate ni kapan jam song esok sembahyang kanku noto ekonomi ini supaya sukses sembarangka diri, iku maksudnya suargo saman kepingin sugedo nyobronom bisuk ini wis gede ojo lali sembahyang duha kesempatan guna nopo mong saman seh nganggur yes, jadi tiap seprapat seprapatnya sering ini nik sore, sekitar jam talu sore kanku nopo ngilangi apes maso gak nopo di seprapat jadi waktu sering ini nyobrono 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 nanti sore nanti kapan ngoparani mahri maghrib yang apa? jam songo jadi jam songo jam talu jam esok jam songo jam talu jam songo esok kanku nekakno ekonomi nekakno duie jam songo jam talu sore kanku nekak ngilangi apesih jam songo dalu kanku nekakno bejone diteni tiap sering ini seprapat seprapat dinyo iki jam songo esok jam talu sore jam songo bel bengi jam talu esok jolali temenan ikut carani sukses maknita ini pas sering ini ngong goni pas antaran dur karungisor jam songo esok jam songo bengi jam talu esok eh jam talu sore jam talu bengi jam songo kok keliru ya jam songo esok jam talu bengi jam talu sore jam songo bengi ehling awas ini masa disindir ini saya gak ngerti kencang kebangkatan temenan sampeyan balai ini mana dirungokno kupingnya ditotok ini jam songo esok kanku nekakno ekonomi duwik cik sugedo nyobrono jam songo bengi jang songo bengi kanku nekakno bejone jang songo bengi jang songo bengi jang songo bengi jang songo esok jam talu sore kanku ngilangi apa sih supaya gak apes gak apes gak ada tepake kabeh salah kabeh salah kabeh salah jang songo jang songo jang songo jang songo jang talu jang talu jang talu gunakno kanku ngakon ibadah lepase kaya okko jang songo jang songo jang songo jang songo démau sampe hilang jang api kanyai nabi ngindir yang alk suwargo ikwono lawang jeninge lawang duka mph suwargo81 akhepat ngak saman kepingin sugeh dunya 본ua juga lal� sembayan duka maksudnya begitulah dawe kanyai nabi baiklah karena narikanya Ono ya umul kiamat aa dino kiamat besok nalikanis kejadian dino kiamat nada munadin mongko ngumumno munadin sama molekat kang ngumumno nada maknone bengok bengok ya kene munadin sama molekat kang bengok bengok molekat yang ngumumno halo halo saudara saudara kaya apa bengoknya molekat lewat son sistem akhirat ngomong ini mulai kate ayinallah zina kanu ya yudhimuna ala sholati duha iku kursin diran lu ayinah iku ono di ala zina utawi wongake kanu ka ono sop ala zina yudhimuna iku nglanggeng yudhimuna ala zina ala sholati duha melawang sampean kabeh kiluh lawang sampean kabeh fadkhulu mongkom lebuo sirok kabeh huing ba birohmatilah sebab oleh rohmating Allah fadkhulu hu birohmatilah sebab oleh rohmating Allah weh sikini anta jilentreno caro sejati ning perkoro ngine lo sabben sabben dino ono molekat sing bengok 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 kaya apa no diyo ni ono wong sing nggelem nglanggeng no sholat duha iki loh jalan pintu untuk sampan mendapatkan kebahagiaan bisa kaya mongko tapi diilingiling yoo kabehku niyati di toto lu terang terangan bihan mula takkan dan iyo ibadahku ono sing lilahi ta'ala titik jodh dicampuri macem-macem ono singkrono suwargo ono singkrono ganjaran ono krono tolak sikso tapi ono ibadah krono ndunyo diajarani koran yuri tuh harsad dunya enten yuri tuh harsal ahiro ono fit dunya khasana ono fil ahiro di khasana saman tak kandani kenapa saman sembahyang duha kok ekonomi ni sek macet eh pitik beka tau ngendok ngendok sitok terang montor bisan sepapen niyati tadi ni saman sembahyang duha kutu terang terangan niyatingsun kanggun otok e-ko-no-mi ngerti saman sembahyang duha terang terangan jaluk duwe ngasak segang ngerti kono-no itu merko waktu ni waktu ayai duwe sinar matahari ngandung ngandung ekonomi lasaman kutundung ngosing cocok karo ekonomi pas jadi udhan duwe kya kya wong sing gak ngerti jadi nik kapan sembahyang duha tujuan ni sembahyang kanggun jaluk duwe kaya aku gak jaluk ganjaran gak nah kok ngono pak nik oleh duwe gim bantu masjid malik oleh ganjaran nik duwe-duwe gim bantu pondok oleh ganjaran gim bantu pegir miskin oleh ganjaran tadi terang-terangan gak terono Allah tapi terono duwe ngerti ngerti